Beginilah proses pemindahan bariah, bocah berusia 9 tahun asal dusun besar desa Pulau Maya, Kabupaten Kayong Utara dari kontrakan yang berada di Parit Haji Husin I, Gang Anugerah. Ia dibawa ke rumah sakit mitra medika Pontianak untuk menjalani pemeriksaan penyakitnya yang saat ini kondisinya semakin memprihatinkan. Kondisi ekonomi yang sulit membuat orang tua bariah kesulitan membiayai pengobatan sang anak. Meski berbagai upaya meminta bantuan sudah dilakukan pada sahabat hingga kerabat. Usai dirawat di salah satu rumah sakit di Kayong Utara, bariah kemudian dibawa ke rumah sakit Sudarso Pontianak. Karena belum ada perkembangan, bariah kemudian kembali dibawa ke rumah sakit mitra medika. Kanker paha ini sudah dideritanya selama 6 bulan, namun baru 3 bulan belakangan kondisi nyakian menurun dan mengkhawatirkan. Orang tua bariah yang hanya bekerja sebagai pemotong kayu di desanya mengaku kesulitan membiayai pengobatan. Setelahnya kami lebih melanjutkan hasilnya, setelahnya dokter Sudarso kan mempunis bariah ini sudah sedium 3 katanya, sudah tidak bisa diberangkatkan ke Jakarta. Jadi kami dengan kakak Ririn, kakak Ririn masuk ke sini. Ia hanya bisa berharap anaknya segera sembuh dan mendapat bantuan untuk membiayai kesembuhan anaknya. Saat ini kondisi bariah terus menurun, bahkan badan bariah juga mulai kian kurus dan lemah. Keluarga berharap ada donatur yang bersedia membantu dengan ikhlas untuk membiayai pengobatan bariah hingga sembuh. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianak